Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi merencanakan memindahkan rute penerbangan dari Bandara Husin Sastra Negara Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati Majalengka. Namun, pemindahan itu kini masih dalam proses koordinasi dengan pihak terkait dan akan memakan waktu hingga satu tahun ke depan. Memang kami sudah berkoordinasi dengan gubernur khususnya, Kertajati ini akan menjadi hold Jawa Barat. Semuanya dan memang kita harus merencanakan, agar memang magnet pergerakan udara itu ada di Kertajati. Jadi dalam diskusi kami dengan gubernur, pada saat operasi pertama kali di sini semua jet itu pindah ke Kertajati, untuk kurun waktu tertentu masih ada problem dari sana. Tapi mungkin satu tahun kemudian, semua, rute penerbangan, sudah pindah sini. Ujar Budi saat transit di Bandara Kertajati Majalengka hendak mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhajir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi berkunjung ke Tol Cisumdau, Minggu, 9 April 2023. Menurutnya, perpindahan itu diakini akan menguntungkan perekonomian wilayah Jawa. Barat, kendati demikian, nantinya, rute penerbangan di Bandara Husin Sastra Negara Bandung masih tersisa yang hanya diisi dengan pesawat skala VVIP dan pesawat baling-baling. Adapun semua pesawat komersial ekonomi bisa ditemui di Bandara Kertajati Majalengka. Ada keuntungan yang baik apabila kita melakukan itu, Jawa Barat akan lebih rata, Husin secara keselamatan relatif sudah memiliki risiko. Jadi kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, wali kota, sedangkan di sana nanti masih bisa melayani penerbangan VVIP, baling-baling. Tapi kalau ekonomi akan dipindahkan ke sini, ucapnya, proses pemindahan semua rute penerbangan dari Bandara Husin ke Kertajati, kata Budi, akan memakan waktu satu tahun ke depan. Pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dan bergerak secara perlahan, insyaallah.